Berita pertama, bakar politik luar negeri dan keamanan Pitan Daslani berharap Presiden Prabowo Subianto bisa memanfaatkan momentum perayaan 70 tahun Dasar Sila Bandung pada April 2025 mendatang untuk menghidupkan kembali gerakan non-blok. Karena menurutnya, gerakan non-blok diperlukan untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga dan Perang Nuklir pasca meningkatnya ketegangan antara Israel-Iran yang semakin memanas. Sementara itu, pengamat geopolitik internasional Tengku Zulkifli Usman mengatakan perang nuklir antara Israel-Iran kecil kemungkinan akan terjadi meskipun Israel di backup penuh oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikannya dalam acara Gloratox yang bertajuk tema Babak Baru Israel vs Iran Ancaman Perang Nuklir di Ujung Tanduk yang ditayangkan secara live pada Rabu 9 Oktober 2024 sore. Yang juga dihadiri oleh pakar militer dan keamanan Pitan Daslani serta pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Iran ini kita lihat misalnya di masa lalu, Turki pernah berupaya menaklukkan Iran, gagal. Arab pernah berupaya menaklukkan Iran, gagal. Mongol gagal. Rusia gagal. Bahkan tahun 80-an, negara-negara Arab didukung oleh Amerika menginvasi Iran lewat Saddam Hussein. Itu juga gagal. Jadi kesimpulannya Iran ini agak kecil kemungkinan kalau Israel berani menyerang balik. Betul. Israel ini sebenarnya jangankan dengan Iran. Dengan Hamas dia udah kalah. Secara militer kalah. Karena begini, dia kan super power. Kekuatan besar. Militernya 800 kali lebih besar daripada Hamas. Tapi gak menang-menang tuh. Hostages gak balik. Hamas gak bisa didismantle. Iya kan? Yang ketiga, itu Gaza gak bisa diperintah oleh Zionis. Gaza masih diperintah oleh Hamas. Hostages gak balik. Hamas gak didismantle. Gagal. Total. Gagal. selamat menikmati